Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi teman-teman Saya Juliana Mista Hujanah Pada praktikum hari ini Kita akan melakukan percobaan Yang berjudul titrasi potensiometri Asam fosfat Potensiometri Potensiometri adalah suatu teknik analisis Pengukuran konsentrasi Sebagai fungsi dari potensial Dalam suatu sel elektrokimia Metode ini Sangat berguna untuk menentukan Titik ekwivalen suatu titrasi Secara instrumen Mengganti indikator visual Ketelitian titrasi potensiometri Lebih tinggi dibandingkan dengan Titrasi visual dengan menggunakan Indikator Titrasi potensiometri pada eksperimen Kali ini digunakan Untuk penentuan nilai tetapan Disosiasi dari asam lemah Yaitu asam fosfat Cara menetapkan disosiasi asam lemah Dapat dilakukan dengan cara Eksperimen pengukuran nilai pH Terhadap volume Dari titrasi Basa kuat NaOH Dengan asam lemah Asam fosfat Yang kemudian Diperoleh plot kurva pH Terhadap mililiter titran Nah teman-teman Sebelum kita melaksanakan eksperimen Terlebih dahulu Yuk kita siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan Yang pertama Ada gelas baker 250 ml Kemudian ada gelas baker 50 ml Gelas ukur 50 ml Pipet volume 10 ml Bola hisap Batang pengaduk pH meter Buret titrasi Magnetid stirrer Magnetid steering bar Statip buret Dan untuk bahan-bahan yang akan kita butuhkan pH buffer 4 pH buffer 7 pH buffer 10 Larutan asam fosfat 0,1 molar Larutan NaOH 0,1 molar Dan yang terakhir adalah Akuades Untuk prosedur pertama yang akan kita lakukan Adalah kalibrasi alat pH meter Masukkan larutan pH buffer 4 pH buffer 7 Dan pH buffer 10 Kedalam gelas baker 50 ml Persiapkan alat pH meter Kemudian Bilas dengan akuades Dan keringkan dengan tisu Prosedur kalibrasi pertama yang akan kita lakukan Adalah kalibrasi pH meter pada pH buffer 4 Hal yang pertama yang harus kita lakukan Yaitu dengan memasukkan pH meter yang sudah dicuci ke dalam pH buffer 4 Amati perubahan nilai pH Hingga pH berada pada rentang 4 Jika pH meter sudah tidak mengalami perubahan Sementara nilai pH belum berada pada posisi 4 Maka bisa diatur dengan cara memutar pengaturan yang berada di belakang pH meter Hingga pH berada di posisi angka 4 Masukkan pH meter ke dalam larutan pH buffer 7 Kemudian ikuti langkah seperti langkah sebelumnya Terima kasih telah menonton! Prosedur terakhir yang kita lakukan pada proses kalibrasi Yaitu kalibrasi pada pH buffer 10 Masukkan pH meter yang sudah dicuci bersih Dan dikeringkan ke dalam larutan pH buffer 10 Dan lakukan seperti prosedur sebelumnya Terima kasih telah menonton! Prosedur terakhir yang sudah dicuci bersih Prosedur selanjutnya adalah pembuatan larutan asam pospat yang akan digunakan sebagai analit dan diliterasi dengan NaOH Pipet 10 mili asam pospat 0,1 molar Dan masukkan ke dalam gelas beker 250 mili Kemudian tambahkan 90 mili akuades Setelah larutan asam pospat dan akuades tercampur Langkah selanjutnya adalah diaduk hingga semua larutan akuades dan asam pospat homogen Nah teman-teman setelah kita melakukan kalibrasi Kita bisa beralih pada prosedur selanjutnya Prosedur selanjutnya yaitu titrasi potensiometri Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu memasang alat yang akan kita gunakan untuk proses titrasi Selanjutnya hidupkan magnetis tirer Kemudian ukur nilai pH awal sebelum dilakukan titrasi Nah teman-teman disini pH meter akan terus bergerak turun Untuk menentukan nilai pH awal Amatilah dan pastikan hingga nilai pH stabil Nilai pH stabil itulah yang akan kita gunakan sebagai nilai pH awal Setelah prosedur penentuan pH awal Titrasi dapat kita mulai dengan membuka kran buret yang berisikan titran NaOH Kemudian ukur pH larutan sambil diliterasi dengan NaOH Dengan interval 0,5 mili dan interval 0,1 mili saat mendekati titik akhir titrasi Lanjutkan titrasi hingga diperoleh pH sekitar 11 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!